Halo pecinta bonsai Indonesia, salam satu hobi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Chanel Rehesa Bonsai. 5 bonsai ratusan juta asal NTB ikut berkompetisi dalam ajang Piala Presiden di Surabaya, 5 bonsai bernilai ratusan juta rupiah akan mengikuti ajang Piala Presiden yang akan digelar di Ciputra World Mall Surabaya pada tanggal 1 hingga 10 Juli 2024 mendatang. Ajang bergengsi tersebut akan diikuti 500 peserta yang tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan peserta dari luar negeri yang merupakan langganan juara dunia seperti Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand. Empat tanaman bonsai asal NTB tersebut diantaranya 3 jenis serut asal Lombok Timur, 1 serut dari Lombok Tengah dan 1 jenis Santigi dari Kota Mataram. Dari 5 kelas, Pratama, Madia, Utama dan Bintang, kelima bonsai asal NTB tersebut, akan ikut berkompetisi memperebutkan juara pada kalas Pratama dan Madia. Pemenang dalam kontes tersebut akan ditentukan oleh Juri Nasional Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, PPBI, pada kategori Best 10, Best in Class dari setiap kelas dan Best in Species, Best in Show, Piala Presiden. Sedangkan untuk kategori Best 30, Best 10, Best in Show dan Best 10 in Show Mama, semua akan ditentukan oleh juri internasional. Sayuti, salah satu penggemar bonsai asal Lombok Tengah yang mengikuti ajang Piala Presiden tersebut mengaku sangat antosias. Kami sangat antosias mengingat ini kontes pertama Piala Presiden yang hanya diikuti oleh penggemar yang bonsainya sudah jadi, ujar Sayuti. Sayuti yang kerap mengikuti kontes maupun pameran tingkat nasional ini, telah melakukan persiapan khusus dalam menyiapkan tanaman hiasnya tersebut dalam ajang Piala Presiden kali ini. Persiapan tersebut telah ia laksanakan selama satu bulan terakhir dengan penggantian media tanam, penanaman lumut, dan perawatan khusus lainnya. Tak tanggung-tanggung kocek yang telah ia habiskan untuk persiapan dan pendaftaran dalam ajang tersebut berkisar 6 juta rupiah. Tak hanya persiapan, Sayuti menjelaskan, perjalanan ke lokasi acara dengan membawa bonsai dengan harga berkisar 25-75 juta rupiah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan telaten. Resiko yang harus kita hindari ketika membawa bonsai ini seperti kering pohon dan patah ranting karena perjalanan dilakukan lewat darat, terangnya. Pria yang serius mengemari bonsai sejak tahun 2019 tersebut optimis mendapat juara, dan dari kelima peserta ini salah satunya ia harapkan mendapat juara umum maupun pemenang kategori baik, Best 10, Best in Class, Best in Show. Menurutnya, semua kalangan dapat berperan serta dalam pohon bonsai. Terlebih lagi, kaum milenial saat ini juga mulai menjadikan pohon bonsai sebagai investasi jangka panjang. Karena tidak ada bonsai itu tambah lama tambah murah, harganya. Tambah lama itu tambah mahal. Karena tingkat kematangan tinggi dan lain-lain, jelasnya. Seluruh bonsai terbaik milik kolektor dari berbagai daerah di Indonesia dipamerkan dan dilakukan penilaian dalam event ini. Ada 950 pohon yang ikut bagian dari seluruh Indonesia dan semuanya adalah bonsai-bonsai terbaik di daerahnya. Kita sangat bangga teman-teman mengeluarkan pohon-pohon terbaiknya untuk diikut sertakan dalam kontes, kata Andre. Andre menyebut, kontes bonsai ini juga terbagi menjadi 5 kelas.